Nah, sekarang kita bahas terkait dengan step by step acquisition ya Jadi step by step acquisition ini kayak kita melangkah gitu Jadi kita kan melangkah selangkah demi selangkah Nggak bisa langsung melangkah jauh gitu Nah, step by step acquisition ini sama Jadi kita bakal investasi itu sekali-sekali gitu Nah, karena investasinya sekali-sekali gitu Nanti kita bakal meningkatkan persentase kebanyakan Karena kan langkah besar dimulai dari langkah Setiap langkah kecerahan Nah, sama kayak investasi step by step Jadi step by step investasi kita itu nanti lama-lama bakal jadi investasi yang besar juga Sehingga persentase kebanyakan kita itu bakal naik juga Nah, untuk step by step ini Jadi langkah pertama itu misalkan kita beli investasi pertama bulan Januari Kemudian kita beli lagi bulan Juni Nah, itu kan betul kita udah melakukan dua step kan Step pertama di bulan Januari, step kedua di bulan Juni kan Investasi di bulan Januari kita, step pertama kita itu harus dinilai kembali Dengan fair value ketika kita melakukan step berikutnya Di step bulan Juni Jadi step pertama kita itu atau step sebelumnya itu harus selalu dibawa ke step selanjutnya Jadi gitu terus Jadi selalu mengakumulasikan gitu Selalu mengekor Jadi yang dulu itu harus selalu menyesuaikan dengan step berikutnya, step berikutnya, dan seterusnya kayak gitu Jadi nilainya itu up to date Makanya kepemilikan dulu itu dinilai dengan fair value saat kepemilikan baru Nah, karena Adanya selisih waktu kan, berarti nilai dulu kita bandingin sama nilai sekarang Nah, berarti ini tuh ada selisih Nah, karena ini transaksi jual beli Maka Ini akan mengibatkan selisih di gen atau loss Akan mengibatkan gen atau loss selisihnya yang pertama Nah, gen atau loss ini berarti kan nanti kita masuk ke net income kan Nah, gen atau loss dari apa nanti akan kita bahas berikutnya Nah, kemudian Karena ini membahas juga selisih waktu kan Kepemilikan dulu dengan kondisi saat ini Maka akan terdapat perbedaan kepemilikan Nah, selisih Perbedaan kepemilikan ini Nanti akan mengakibatkan rendahnya akses juga Nanti kita akan cari tau gimana sih cara nyari gen Gimana cara nyari akses masing-masing Nah, yang pertama kita lihat dulu gimana cara nyari gen Kita mau dari investment ines Tadi misalkan kita udah melakukan 2 step ya Step pertama di bulan Januari Step kedua di bulan Juni Nah, kita cari dulu cost sekarang Cost sekarang itu berarti kita di step Juni ya Jadi cost di bulan Juni itu berapa investmentnya Itu nanti akan digunakan untuk mengukur Fair value step pertama itu di bulan Juni itu berapa Nah, gitu Jadi step kedua itu kita jadi empatokan Buat menilai fair value baru untuk step pertama Step di bulan Januari Nah, langkah pertamanya berarti gimana Langkah pertamanya adalah fair value baru Itu kita kurangi sama cost yang dulu Cost di step pertama Nah, selisih keduanya ini akan mengibatkan perubahan nilai investasi Dimana ketika perubahannya itu positif berarti dia akan menimbulkan gain Atau ketika perubahannya negatif berarti dia akan menimbulkan loss Jadi gain atau lossnya itu berasal dari situ Fair value baru untuk cost yang dulu Dikurangi sama cost yang dulu Cost ketika step pertama Nah, kemudian sekarang selanjutnya kita akan mencari akses Kan kita udah dapat cara nyari gain kan Sekarang kita cari aksesnya gimana caranya Nah, tadi step kedua kita tambahkan dengan fair value step pertama Itu akan menghasilkan kepemilikan baru Kepemilikan induk kita di step kedua Jadi kita udah bawa nih step satu kita ke kondisi step dua Caranya gimana Cara membawanya adalah dengan membawa Membawa step satu kita dalam bentuk fair value-nya Jadi fair value step satu itu kita cari fair value-nya di step kedua ini Nah, jadi cost sekarang ditambah fair value dari cost yang dulu Itu menjadikan kepemilikan induk sekarang Itulah angka kedua Nah, kepemilikan induk ini kan berarti kepemilikan induk baru Selisih antara kepemilikan induk lama dengan kepemilikan induk baru Itu kan menghasilkan investment ines Jadi perubahan investment inesnya disini Ketika kepemilikan induknya naik Berarti ini otomatis investment inesnya naik kan Begitu Begitu juga sebaliknya Kalau kepemilikan induknya turun berarti Investment inesnya juga mengalami penurunan Habis dapat kepemilikan induk Buat cari nilai perusahaan di step kedua Itu kita menambahkan dengan fair value NCI sekarang Untuk menambahkan nilai perusahaan di bulan Juni Habis dapat nilai perusahaan Kita harus mengurangkan dengan net aset sekarang Untuk mendapatkan access Access di step kedua di bulan Juni Nah, cara dapat net aset sekarang gimana? Caranya dengan menambahkan common stock dan return earning Kan biasa itu data common stock dan return earning itu cuma ada di awal tahun ya Nah, berarti untuk mencari di step berikutnya berapa Berarti kan ada pengaruh dari net income dan juga dividend disini Untuk mempengaruhi nilai return earningnya Sehingga net asetnya berubah Nah, kalau sudah dapat net aset sekarang Sudah dapat nilai perusahaan Tinggal kita kurangkan Sehingga mendapatkan access Kayak gitu Nah, terkait dengan step by step acquisition ini Cuma ada satu jurnal Dan itu dicatat di buku P Buku induk Mencatatannya adalah seperti ini Mempest money ines Pada cash Dan juga gain or loss Nah, investment ines ini kita proleih dari mana? Kita proleih dari selisih kepemilikan yang atas ini Kemudian cashnya ini kita proleih dari cost sekarang Dan gain or loss ini di proleih dari selisih antara Fair value baru untuk cost yang dulu Dengan cost yang dulu Kayak gitu Jadi dapat deh 3 unsur ini Selanjutnya nanti akan kita terapkan di soal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya